Audio Jump Setelah absen membela Manchester United saat menghadapi Leicester City, Cristiano Ronaldo kini telah kembali dan sudah mengikuti sesi latihan bersama tim menggunakan persiapan menghadapi Everton di ajang Premier League akhir pekan ini. Namun dalam latihan tersebut, sesuatu yang tak biasa diperlihatkan oleh Ronaldo. Kala dirinya menunjukkan kecepatannya di hadapan rekan-rekannya. Sehingga apa yang lakukan oleh CR7 sempat membuat rekannya tak percaya. Mengingat di usia 37 tahun, Ronaldo masih bisa melakukannya. Dan untuk itu, lihatlah sprint luar biasa dari Ronaldo saat mengikuti latihan bersama tim Manchester United. Semua pasti setuju jika usia pemain terus bertambah. Maka hampir dipastikan permainan mereka bakal menurun. Entah itu kecepatannya, tingkatan stamina, hingga aksi-aksi menggocek di lapangan. Sehingga masalah itu membuat banyak pemain memilih untuk pensiun. Karena mereka merasa kondisi seperti itu tak akan cukup untuk bersaing dengan pemain-pemain yang lebih muda. Yang notabene masih memiliki tenaga fresh sebagai pemain sepak bola. Tapi tunggu, masalah tersebut tampaknya bukanlah masalah yang berarti bagi bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo. Ya, meski kini telah berusia 37 tahun, namun dirinya masih terlihat kuat dan terus bersaing dengan pemain lain. Dimana itu diperlihatkan oleh Ronaldo musim ini, ketika terus menjadi andalan setan merah dalam urusan mencetak gol. Bahkan hingga kini, mantan pemain Real Madrid itu secara luar biasa masih bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Itu terbukti dengan koleksi 18 gol yang dicetaknya pada musim ini. Sehingga membuat dirinya menjadi top skor di kubu Manchester United. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terbaru, sebuah aksi kembali diperlihatkan oleh Ronaldo, bila dirinya adalah pemain yang tak biasa dan berbeda dengan pemain-pemain seusianya. Itu terlihat dalam sesi latihan yang dijalani oleh CR7 bersama squad Manchester United. Ya, ketika itu Ronaldo memperlihatkan sprint super cepatnya di atas lapangan. Bahkan kecepatan dari Ronaldo itu dinilai menjadi yang tercepat dari pemain Manchester United lain, yang notabene berusia lebih muda dari Ronaldo. Dan seperti inilah bagaimana Ronaldo memperlihatkan sebuah aksi luar biasa dengan melakukan sprint cepat di usianya yang sekarang, menginjak 37 tahun. Melihat apa yang melakukan oleh Ronaldo membuat rekannya, Diogo Delo tak terkejut. Mengingat pemain berusia 23 tahun itu sudah biasa melihatnya entah itu bersama Manchester United maupun timnas Portugal. Saya sudah biasa melihat Cristiano melakukan seperti itu, tentu tak terkejut bila dia kembali melakukannya. Itu memang bagian dari menu latihan dan semua pemain juga melakukan hal serupa. Tapi yang lebih luar biasa, Cristiano melakukannya di usianya yang sekarang dan tak ada perbedaan sama sekali dengan pemain-pemain yang lebih muda darinya. Itulah hal luar biasa yang saya kagumi dari Cristiano, kata Deload pada MUTV. Sementara itu, latihan dilakukan oleh Ronaldo serta rekan-rekannya di Manchester United adalah sebagian bentuk persiapan guna menghadapi Everton akhir pekan ini di ajang Premier League. Tentu kemenangan menjadi harga mati bila United masih ingin bermain di ajang Liga Champion musim depan. Namun tapaknya, mereka harus bekerja ekstra keras mengingat sebagai lawan, Everton pasti tidak akan mudah untuk dikalahkan. Apalagi tim asal kota Liverpool itu sama-sama membutuhkan kemenangan, guna menghindari zona degradasi yang sampai saat ini terus mengancam squad asuhan Frank Lampard tersebut. Jadi itulah sprint luar biasa yang ditunjukkan oleh Ronaldo dalam sesi latihan bersama Manchester United. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!